PULOMAS Di alam manusia, Pulomas hanya berupa rawa-rawa yang bersisian dengan muara laut Jawa. Persisnya berada di kampung Pulomas, besa Centigi Sawah, kecamatan Centigi, kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di atas rawa-rawa seluas puluhan hektare itu, menurut terawangan gaib, berdiri kompleks istana dengan bahan terbuat dari emas murni. Kerajaan dengan keraton sangat megah itu. Sampai saat ini dipimpin oleh sesosok Raja Jin sangat sakti bergelar Radenwerdinata, dengan Mahapatinya yang juga cukup tersohor yakni Mahapati Jongkara. Sang Raja juga dibantu Panglima Perang bergelar Panglima Kalasrenggi. Diceritakan oleh Juru Kunci Kampung Pulomas yang akrab di Sapa Wak Kartim. Dibandingkan raja-raja lain yang menguasai alam gaib, Raja Pulomas tergolong paling tinggi ilmu kadikdayaannya. Alam gaib terbagi dua wilayah, yakni wilayah atas bumi dan di bawah laut. Alam gaib bawah laut dikuasai Nyiratu Roro Kidul untuk wilayah pantai selatan. Sedangkan pantai utara dikuasai Nyiratu Nawangulan. Dikisahkan, Semasa Indramayu masih belum punya nama serta masih berupa hutan belantara. Sehingga seorang kesatria yang sedang mengemban tugas besar. Kesatria itu berasal dari Desa Banyu Urib, Kecamatan Banyu Urib, Kabupaten Bagelan Jawa Tengah, bergelar Raden Wiralodra. Kesatria berdarah biru dari Kerajaan Majapahit itu mengemban tugas membuka hutan belantara di lembah Sungai Cimanuk. Untuk menjalankan tugas dari leluhurnya, dia ditemani seorang punakawan atau pembantu yang sangat setia serta sakti bernama Kitinggil. Selama tiga tahun lebih, keduanya berjalan kaki dari Bagelan Jawa Tengah, dengan tujuan hutan belantara lembah Sungai Cimanuk. Tetapi, karena ketidaktahuan, mereka kebablasan sampai ke hutan lembah Sungai Citarum, Kabupaten Karawang. Berdasarkan keterangan Kisidung, seorang manusia kuno sangat sakti dari Kerajaan Pajajaran. Raden Wiralodra dan punakawannya menyadari kalau perjalanannya itu kebablasan. Melalui perjuangan keras serta mengikuti binatang peliharaan pemberian Kisidung yang berupa seekor kijang kencana, akhirnya sampai juga mereka ke hutan di lembah Sungai Cimanuk. Tiga bulan membabat hutan di lembah Sungai, halangan pun datang. Ternyata di hulu Sungai Cimanuk ada Kerajaan Jin yang membawahi raja-raja kecil di alam gaib, sepanjang aliran sungai sejak Kabupaten Sumedang, hingga ke muara laut Jawa Pantai Utara Indramayu. Maharaja Jin di hulu Sungai itu bernama Budi Paksa, yang didampingi seorang Mahapati bernama Bujarawis. Maharaja Budi Paksa ini membawahi raja-raja kecil, di antaranya Kerajaan Tunjungbong yang dipimpin Kalacungkring, Kerajaan Pulomas yang dipimpin Radenwerdinata, dan Kerajaan-Kerajaan Jin lainnya sampai tercatat sebanyak 12 kerajaan. Kehadiran Raden Wiralodra di hutan lembah Sungai Cimanuk, membuat gerah bahkan menciptakan teror menakutkan di kalangan bangsa Jin, dan makhluk halus lainnya yang menetap di lembah Sungai. Atas laporan Telik Sandi, Mahapati Bujarawis mengadukannya ke Maharaja Budi Paksa. Mendengar pengaduan dari Mahapati-nya, Maharaja Budi Paksa marah besar. Tanpa buang waktu, Maharaja Budi Paksa didampingi Mahapati Bujarawis, menyatroni Raden Wiralodra yang sedang membabat hutan didampingi Kitinggil. Konon, pertarungan dua makhluk berbeda alam itu berlangsung selama dua bulan. Karena hal ini membuat penduduk gaib di tempat itu bubar ketakutan. Berkat kesaktian Raden Wiralodra, Maharaja Budi Paksa berhasil dilumpuhkan dan dikurung di dasar muara Sungai Cimanuk. Dikisahkan, sebelum dilumpuhkan, Maharaja Budi Paksa memerintahkan Mahapati Bujarawis supaya meminta bantuan para raja kecil taklukannya. Namun, 10 raja taklukan Maharaja Budi Paksa beserta Mahapatinya, dengan gampangnya dilumpuhkan oleh Raden Wiralodra dan Kitinggil. Hanya Raden Wiradinata yang masih bertahan. Dia bertarung melawan Raden Wiralodra, sementara Mahapati Jongkara maupun Panglima Kalasrenggi kabur dihajar ilmu Pamungkas Kitinggil. Karena punya kesaktian seimbang, pertarungan antara Raden Wiradinata dengan Raden Wiralodra memakan waktu 11 bulan. Senjata andalan Raden Wiralodra berupa cakra undaksana, yang telah melumpuhkan Maharaja Budi Paksa, ternyata mampu diatasi Raden Wiradinata dengan menggunakan pusaka berupa tameng bernama Kopiahwar Ring, pusaka turun-temurun Kerajaan Pulau Mas. Sebelum ada yang jatuh korban, muncul Kalacungkring, penguasa gaib Kerajaan Tunjungbong. Kalacungkring menyarankan pada Raden Wiradinata supaya menghentikan pertarungan dan sebaiknya menjalin persaudaraan dengan Raden Wiralodra. Selain dengan Dali Maharaja Budi Paksa sudah dikurung di dasar Muara Cimanuk, alasan yang paling utama adalah karena ketakutan bila mana leluhur Raden Wiralodra tersinggung. Jika manusia-manusia kuno Majapahit setingkat kisidum murka, miscaya kerajaan alam gaib di sepanjang lembah sungai Cimanuk dibuat musnah untuk selama-lamanya. Atas saran Kalacungkring, Raden Wiradinata meminta lawannya agar menyudahi pertarungan dan mengajak mengikat tali persaudaraan hingga ke anak cucu. Sebagai pengikat persaudaraan, Raden Wiradinata menyerahkan putri kesayangannya bergelar putri inten untuk diperistri Raden Wiralodra. Setelah perdamaian itu, dengan dibantu para prajurit dan penduduk Pulau Mas, tugas mendirikan kerajaan di lembah sungai Cimanuk lebih cepat selesai, dan Raden Wiralodra tercatat menjadi pemimpin pertama kerajaan di lembah sungai tersebut, yang hingga kini bernama Kabupaten Indramayu. Sebagai bangsa jin yang diberi umur panjang, meski Raden Wiralodra telah wafat dan digantikan keturunannya bahkan sampai sekarang ini, Raden Wiradinata masih kokoh memimpin kerajaan Pulau Mas didampingi Mahapati Jongkara. Sedangkan Panglima Kalas Renggi, setelah kabur dari hadapan Kitinggil kini menjadi pemimpin Raja Kecil di Rawabolang, masuk desa Jatisura, kecamatan terisi, Kabupaten Indramayu. Seiring perubahan zaman, ikatan persaudaraan antara penduduk gaib Kerajaan Pulau Mas dengan penduduk Kabupaten Indramayu mulai menyimpang dari makna persaudaraan yang sejati. Penduduk Kerajaan Pulau Mas siap membantu berbagai problem terkait soal ekonomi yang dialami manusia penduduk Kabupaten Indramayu dengan kompensasi. Manusia bersangkutan, sesuai dengan perjanjian menjadi budak di alam gaib Pulau Mas hingga hari hiamat. Seiring banyaknya penduduk bangsa manusia yang terjerumus ke dalam perjanjian jiwa, lambat laun Pulau Mas dikenal sebagai tempat pesugihan. Keberadaan Pulau Mas sebagai tempat pesugihan, belakangan gaungnya sudah meluas. Sehingga orang yang mengadakan laku ritual pesugihan di Pulau Mas bukan sebatas warga Indramayu, melainkan datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa bahkan hingga ke Sumatera. Wakkar Tim selaku juru kunci memang bukan orang yang dibekali wawasan kehumasan, sehingga dia tidak sekalipun menyediakan buku tamu di kediamannya. Tapi, dari pengakuan para tamu yang minta dibantu melakukan ritual pesugihan, mereka banyak yang datang dari luar Kabupaten Indramayu, bahkan dari luar Pulau Jawa. Rumah juru kunci pesugihan Pulau Mas yang sangat tersohor itu, sulit diterima akal sehat. Awalnya misteri membayangkan rumah Wakkar Tim semegah vila di Gunung Guci, namun ternyata hanya berupa gubuk berdinding bilik, anyaman bambu beratap welit yang terbuat dari daun bambu. Di dalamnya hanya terdapat ruang tamu, kamar tidur dan kamar dapur merangkap kamar mandi. Umur Wakkar Tim mungkin di atas 60 tahun. Dia hanya seorang diri menempati rumah gubuk yang berada di bawah lindangnya pohon asam Jawa itu. Di sekelilingnya dipagari hutan mangrove. Jarak dengan pemukiman penduduk desa Centigi Sawah sekitar 5 km yang hanya dihubungkan jalan setapak tanpa koral. Jika siang hari, untuk sampai di rumah Juru Kunci bisa memanfaatkan jasa ojek dengan ongkos 5 ribu. Jika ada keinginan untuk refreshing, disarankan jalan kaki sambil menyusuri tepian pantai. Meskipun di sana-sini sudah tercipta bibir pantai curam akibat abrasi, namun tetap masih menyisakan panorama khas pantai yang indah untuk dinikmati. Tapi jika lepas maghrib, jangankan dibayar dua kali lipat, dibayar 100 ribu pun tidak bakalan ada tukang ojek yang bersedia mengantar ke rumah wak kartim. Paling disarankan menginap di rumah penduduk untuk berangkat keesokan paginya. Memang tidak sulit mendapatkan penginapan di tempat itu. Nyaris setiap rumah penduduk di desa itu dengan senang hati disinggahi dengan membayar sewa inap sebesar 50 ribu semalam. Dengan sewa sebesar itu malamnya mendapatkan jamuan kopi hangat berikut cemilan khas kampung. Dan keesokan paginya seusai mandi mendapatkan segelas kopi di susul sarapan berupa longsong. Sehingga jika di total, sewa 50 ribu benar-benar murah meriah. Namun ternyata tidak gampang mengadakan ritual pesugihan di Pulau Mas. Selama seharian, wak kartim tak bosan-bosannya menasihati tamunya supaya mengurungkan rencananya yang jelas-jelas menyimpang dari syariat agama itu. Jika seharian dinasihati tetap ngotot, maka malamnya baru bisa digelar ritual gaib dipandu langsung wak kartim. Ada juga bocoran dari wak kartim, khusus bagi orang yang lahir hari Jumat. Jangan coba-coba mengadakan ritual, karena dijamin ditolak penduduk gaib Pulau Mas. Tidak aneh ketika menyebutkan nama misteri yang memang lahir hari Jumat karena berawal suku kata, dah, tanpa banyak dali langsung ditolak. Tapi, karena maksud singgah di tempat itu bukan untuk ritual pesugihan melainkan dalam rangka menghimpun bahan tulisan. Dengan agak berat hati, wak kartim mengizinkan misteri untuk bermalam di rumah gubuk miliknya. Malamnya, sejak lepas isya, wak kartim langsung mengajak misteri bincang-bincang di ruang tamu. Di ruangan ini hanya tersedia tikar pandan dan bantal kapuk randu. Tak ada perangkat mebeler. Akibatnya, mesti duduk bersilah di lantai tanah yang dilapisi tikar. Ada yang aneh, meski rumah berada di sekitar rawa dengan dinding bilik dari anyaman bambu. Namun di ruang tamu ini tidak terdengar dengungan nyamuk walau satu ekor pun. Dalam perbincangan, wak kartim lebih mendominasi. Banyak sekali yang diceritakan. Mulai soal tamu-tamu yang seluruhnya dari kalangan orang-orang gagal dan putus asa, hingga petikan sejarah kerajaan gaib pulau mas seperti yang sudah dipaparkan di muka. Karena umurnya mendekati seribu tahun, Gusti Radenwerdinata kini lebih banyak berada di ruang holwat daripada mengurusi pemerintahan. Beliau lebih banyak berzikir kepada Allah daripada urusan dunia, kata wak kartim. Mendengar penuturan kali ini, misteri dibuat heran. Keheranan di benak misteri rupanya bisa terbaca. Wak kartim langsung menjelaskan. Semasa masih di bawah pengaruh Maharaja Budi Paksa, Radenwerdinata tidak memiliki agama apapun kecuali adat leluhur. Tapi, sejak resmi mengikat persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia menyatakan diri masuk ajaran agama Islam. Sebagai raja muslim yang taat, Radenwerdinata tidak pernah dan tidak akan menyesatkan manusia apalagi dari keturunan Raden Wiralodra. Lalu siapa yang mengadakan ikatan perjanjian pesugihan dengan bangsa manusia? Sama halnya bangsa manusia. Bangsa jin di Pulau Mas pun ada yang menganut Islam dan agama lainnya. Juga ada yang melestarikan adat leluhur. Ada penduduk yang berbudiluhur, ada juga yang berperangai jahat. Nah, penduduk Pulau Mas yang berperangai jahat inilah yang selama ini menangani proses perjanjian pesugihan dengan manusia. Urai Wak kartim. Logikanya, mustahil seorang raja mau melayani urusan manusia dari kalangan rakyat biasa. Selain tidak pernah menyesatkan, Radenwerdinata juga konsisten dengan ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra meski saudaranya itu sudah wafat sejak ratusan tahun silam. Buktinya, dalam zikirnya, suatu malam Radenwerdinata mendapat petunjuk bahwa daerah Indramayu bakal diterjang ombak pemusnah, tsunami. Tanpa banyak pertimbangan, dia menyudahi zikirnya lalu mendatangi penguasa pantai utara. Di hadapan Nyiratu Nawangulan, Radenwerdinata meminta supaya ombak pemusnah itu jangan sampai menerjang penduduk Indramayu. Jika ombak pemusnah itu sampai menerjang, dia sepakat untuk bertarung. Meskipun sadar ilmu Nyiratu Nawangulan jauh lebih tinggi. Demi ikatan persaudaraan dengan Raden Wiralodra, dia rela mempertaruhkan nyawanya mati di tangan Nyiratu Nawangulan. Untungnya Nyiratu Nawangulan bersedia memenuhi permintaannya, sehingga ombak pemusnah itu urung menerjang Indramayu dan berputar menerjang daerah Pangandaran, Kabupaten Ciamis, ungkap Wakkartim, menutup kisahnya. Itulah beberapa misteri yang melekat pada kerajaan gaib di Pulau Mas, Indramayu, Jawa Barat. Terlepas dipercaya atau tidaknya kebenaran tersebut maka kembali kepada penilaian masing-masing pribadi. Salah satu yang bisa kita petik dari kisah ini adalah, janganlah sekali-kali manusia itu bergantung kepada jin untuk menjadi kaya. Berusahalah dengan kemampuan yang ada agar mendapatkan rejeki yang lebih berkah. Ingat bersekutu dengan jin taruhannya adalah menjadi budaknya telak di neraka. Terima kasih telah menonton!